Saudara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Armada Republik Indonesia tahun 2023, Lantamal 13 bekerja sama dengan Benuantama Soul Fighter atau BMF, menggelar acara body fitness competition open se-Indonesia yang bertempat di ballroom Hotel Tarakan Plaza, kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan mengangkat tebak kaltara berotot, kaltara di hati, Jalesfeva Jayamahe, Komandan Satral Lantamal 13 Kolonel Laut Pelaut Julius Az Zainal, selaku Ketua Panitia secara resmi membuka body fitness competition yang diikuti oleh peserta berbagai daerah se-Indonesia. Body fitness competition ini dibagi menjadi enam kategori, yakni Junior Men's Fitness, Men's Fitness, Men's Sport Physique, Men's Athletic Physique, TNI, Polri, ASN on ASN, dan Women's Fitness Models. Selain body fitness competition, pada acara ini juga dimeriahkan dan dirangkai dengan senam Zumba Party, yang diikuti oleh warga Kalimantan Utara dan Tarakan. Acara ini dilaksanakan juga atas dasar kepedulian TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 13 Tarakan terhadap dunia olahraga binaraga, dalam rangka mengembangkan kemampuan dan eksistensi para atlet. Dalam sambutan, dan Lantamal 13 yang dibacakan oleh ASRENA dan Lantamal 13 menyampaikan, bahwa prestasi olahraga merupakan kehormatan di ajang nasional maupun internasional, untuk itu perlu pembinaan secara terus menerus. Di dasar hal tersebut, Lantamal 13 ingin berbuat untuk seluruh binaragawan se-Indonesia, dengan mengadakan turnamen ini sebagai ajang pembinaan atlet di daerah. Badi Fitness Competition turut dihadiri oleh ASRENA dan Lantamal 13 Kolonel Laut-Pelaut Herby Yantoko, mewakili Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Deni Herman, serta juga dihadiri oleh Jojaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Provinsi Kalimantan Utara dan Forkopimda, Tarakan.